Shalom, puji Tuhan. Yesus, Raja yang akan datang. Dia sudah datang, tapi dia akan datang kembali. Raja itu akan segera datang. 900 tahun sebelum Masehi. Jadi 2.919 tahun dari sekarang, 2.719 dari sekarang. Seorang nabi yang bernama Yesaya memberi suatu nubuat, ramalan ilahi. Tentang seorang bayi akan lahir. Yesaya 9 ayat yang kelima berbunyi demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapak yang kekal, Raja Damai. Dikatakan bukan akan lahir, tapi telah lahir. Nabi itu mempunyai vision penglihatan dan memang Yesus bukan manusia. Kalau dia manusia, dia akan lahir. Tapi sebenarnya sudah lahir. Cuma kita di dunia belum melihat. Nabi itu telah melihat sudah apa yang ada dan dirancangkan Allah dengan jelas. Lahir seorang penasehat ajaib. Artinya bagi dunia ini tidak ada tuntunan, tidak ada nasihat, tidak ada advice yang paling bagus. Sebab dia adalah penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Allah yang adalah dia. Ya, Yesus itu dia Allah. Sejak semula dia Allah yang berwujud manusia. Bapak yang kekal. Artinya dia hidup sebelum gunung-gunung dijadikan. Sebelum dunia ini dijadikan. Dia sudah ada. Dia akan ada dan dia terus ada. Allah yang kekal, saudara-saudara kalian. Dia yang hidup di dalamnya itu adalah Allah. Dan Allah itu kekal. Ini perbedaannya. Banyak orang bilang Yesus itu guru. Orang India menyebutnya. He is a great teacher. Dia adalah seorang guru yang besar. Guru filsafat. Ahli budi pekerti. Tapi umat yang lain berkata dia adalah Nabi. Nabi itu manusia yang mendapat ilham Allah. Yesus lebih daripada Nabi. Dia adalah Bapak yang kekal. Dia berasal dari surga. Dan dia berwujud manusia. Dan kemudian Raja Damai. Boleh saudara-saudara lihat sejarah muka bumi dari awal sampai akhirnya. Kalau ada Raja, Raja itu perang, perang, dan perang. Merebut kekuasaan dari zaman kapan saja. Tapi Yesus datang sebagai Raja Damai. Saudara-saudara. Saudara-saudara, tapi kalau demikian bagus dan indahnya kebenaran, terang yang datang dari Allah. Maka pasti ada tandingannya. Sebab manusia sudah jatuh ke dalam dosa oleh karena setan. Maka di dalam manusia itu terdapat tandingannya. Kalau ada terang, pasti akan ditentang oleh kegelapan. Itu sebabnya dalam kisah Rasul Pasal 4 ayat yang ke-26. Raja-Raja dunia itu melawan Tuhan yang diurahpinya. Ayatnya berbunyi demikian. Raja-Raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurahpinya. Ini keadaan dunia. Karena sudah sekalian, dulu kita diciptakan begitu sempurna. Tapi setelah itu dosa masuk ke dalam Adam. Sehingga di dalam DNA kita ini, darah daging kita ini dosa. Itu terus ingin berkuasa. Di mana ada terang, disitulah kegelapan datang sudah sekalian. Nah kegelapan itu sudah sekalian tidak terima ketika Raja Terang ini datang ke dunia. Dan itu sebabnya sudah sekalian kita melihat Yesus itu siapa. Dalam Matius 27 ayat 19 dan 23 disebutkan sudah sekalian dia adalah orang benar. Kejahatan apa yang dilakukan oleh Yesus sehingga orang menyalipkan dia. Ayat berbunyi demikian. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, Istrinya mengirimkan pesan kepadanya. Janganlah engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Istri daripada Pontius Pilatus ada di rumah. Pontius Pilatus adalah wakil pemerintahan Romawi penjajah. Yang menguasai daerah Israel itu sudah sekalian. Dan pada waktu orang Yahudi menangkap Yesus karena iri dengki, hoaks, dusta, dengki. Bukan main berwaktu itu sudah sekalian. Lalu mereka menangkap Yesus dan mereka tidak berani menghukum sebab ada penguasa yang tinggi dari Roma. Wakilnya adalah Pontius Pilatus. Karena itu mereka bawa kepada Pontius Pilatus dengan harapan Pontius Pilatus menjatuhkan hukum sesuai dengan keingin mereka. Tapi pada waktu itu sudah sekalian di dalam mimpi istri daripada Pontius Pilatus gemetar ketakutan. Sehingga tengah-tengah sidang pengadilan itu dia mengirimkan utusan. Jangan ganggu itu orang benar. Tadi malam aku sangat seram. Oleh karena orang benar itu. Jangan kau apa-apakan dia. Ayat 23. Di sana dikatakan. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak. Ia harus disalibkan. Jadi sudah sekalian Pontius Pilatus ini sangat terkesan akan pesan daripada istrinya itu. Sehingga dia juga merasa bahwa ini orang benar. Kalau dia sebagai hakim, dia harus menjatuhkan ponis yang jujur, yang benar, dan yang adil. Jadi dia tanya kejahatan apa yang sudah dilakukan orang ini. Sehingga kamu mengendaki supaya dia dihukum mati. Tetapi sudah sekalian demo besar-besaran itu membuat sudah sekalian keadaan begitu rupa. Hukum tidak berlaku. Mereka berteriak, salibkan dia. Salibkan dia. Saudara yang kekasih. Matius 27, ayat yang ke-37. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. inilah Yesus Raja Orang Yahudi. Saudara-saudara, pemerintah Romawi tidak mau ada Raja di negeri itu. Sebab itu fitnahnya kalau Yesus ini dikatakan Raja Orang Yahudi, pasti Roma itu akan menghukum. sebab menjadi saingan daripada Kaisar Romawi yang ada di Roma. Karena itu sudah sekalian mereka meletakkan Mahkota Duri. Simbol kerajaan. Dan menyebut di atas kepalanya Inri. Artinya sudah sekalian inilah Raja Orang Yahudi. Kesatu sebagai satu penghinaan. Kedua sebagai satu pengkhianatan. Tipu muslihat. Ini yang ada sejak zaman dulu. Bukan hanya zaman ini. Hawks, kebohongan, fitnah, kebencian terhadap setiap yang benar akan bangkit sudah sekalian. Ketika mereka menyalipkan Yesus itu seolah-olah kebenaran dapat diminasakan. Jadi ketika Yesus disalipkan mereka pikir yang benar itu sudah mati. Iblis simbol kejahatan akan bersorak-sorai mengetahui kebenaran sudah mati. Tetapi sudah sekalian Allah tetap dalam rencananya. Allah tetap dalam kuasanya. Kalau sudah mengikuti dongeng bangsa apa saja termasuk di Indonesia dongeng Jawa misalnya Arjuna melawan kegelapan yang dikuasai dan dikomandorkan oleh Rahwono itu dongeng Jawa. Rahwana itu sudah sekalian disebut namanya Doso Muko Doso itu 10 Mukanya bisa jadi 10 Jadi kalau perang itu sudah sekalian satu orang bisa jadi 10 musuhnya adalah yang dipimpin kebenaran yaitu Arjuna Arjuna itu makanya orang Jawa sangat bangga Arjuna laki-laki perkasa selalu yang benar itu kelihatannya kalah dulu tetapi sudah sekalian pada akhirnya yang benar tidak bisa kalah pasti muncul sebagai pemenang kisah itu sudah sekalian termasuk di dalam hati manusia sebenarnya itu rancangan Allah bahwa Allah tetap dengan rencananya dan Allah tetap dengan kuasanya sudah sekalian boleh saja pada pangkalnya seolah-olah sudah sekalian yang benar itu kalah tapi pada akhirnya kisah Ayub juga demikian seolah-olah Ayub dan keluarganya itu sudah sekalian di kalahkan tapi pada akhirnya yang benar itu akan muncul di permukaan itu sebabnya mereka mengira Yesus mati tetapi 1 Korintus 15 ayat yang ke-20 itu dinyatakan tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal yang benar adalah kehendak Allah yang berkuasa adalah kuasa Allah Allah membangkitkan Yesus sebagai yang sulung yang pertama sebab belum ada kebangkitan orang mati sudah sekalian dia menetapkan Allah menetapkan Yesus supaya ia menaklukkan semua musuh-musuh dan itu sebabnya sudah sekalian ayat itu dikatakan selanjutnya bahwa Yesus menalukan semua musuh-musuh ayat 25 hingga ayat 27 karena ia harus memegang raja ini harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya jadi sudah sekalian kebenaran yang ada di dalam Yesus ini terus tidak bisa kalah 26 musuh yang terakhir yang dimilasakannya ialah maut siapa yang bisa mengalahkan maut kenapa Yesus itu mesti mati sebab akibat dosa semua manusia mati semua manusia dikuburkan itu sebabnya maka sudah sekalian Yesus itu turun ke dunia kalau dia cuma sampai di dunia dia balik lagi sebab ada pendapat yang mengatakan Yesus tidak mati Yesus itu turun tapi kemudian dia digantikan dengan orang lain Yesus kembali ke surga saya pikir-pikir kalau Yesus turun ke dunia lalu dia kembali ke surga itu dia bukan pejudu selamat dia pengecut masalahnya kita manusia ini mati dan musuh yang tidak dapat dikalahkan itu adalah maut kematian jadi pendekar kita juru selamat kita itu harus menyelesaikan tugasnya dia juga harus mati dia juga harus dikuburkan sehingga ayat 27 kita bisa membaca ketika dia bangkit sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan maka teranglah bahwa ia sendiri telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki kristus itu tidak termasuk di dalamnya jadi sudah sekarang segala sesuatu harus ditaklukkannya dulu termasuk musuhmu musuh kita yang terakhir yaitu kematian itu sebabnya Yesus perlu mati yaitu kuburan sebab Yesus perlu dikubur supaya dia bangkit kita pun nanti mempunyai pengharapan tentang kebangkitan itu sudah sekalian musuh terakhir itu adalah maut tidak ada guru yang menaklukan maut tidak ada nabi yang menaklukan maut semua guru lahir kemudian wafat tapi tidak pernah bangkit semua nabi lahir kemudian wafat tapi tidak ada nabi yang bangkit tapi Yesus adalah bangkit sebagai yang sulung yang pertama yang mengalahkan maut sehingga dalam 1 Korintus 15 ayat 35 hai maut dimanakah kekuasaanmu dimanakah kemenanganmu hai maut dimanakah sengatmu sebab Yesus adalah raja kehidupan tetapi mungkin ada orang yang bertanya bagaimanakah orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali dalam ayat ini dikatakan maut sudah dikalahkan oleh kebangkitan Kristus setelah dia bangkit 40 hari dia ada di atas muka bumi sudah itu dia bangkit naik ke surga dan sebelum dia naik ke surga dia bilang aku akan mengirimkan penolong yang lain mengganti diriku yaitu roh kebenaran roh kebenaran roh kudus itu akan menyertai kamu dan diam di dalam kamu jadi Allah teritunggal itu banyak sekali ditentang oleh manusia Allah itu satu masa jadi tiga katanya saya tidak bilang Allah tiga Alkitab tidak bilang bahwa Allah kita itu tiga Alkitab Allah itu esak jelas tapi disebut Bapak Anak dan Roh Kudus maksudnya Bapak itu adalah Allah yang bertakhta di surga yang siang malam orang menyeru namanya Allah Maha Besar Allah Maha Besar tetapi sudah sekalian manusia tidak dapat mencapai Allah itu yang Maha Besar sebab dalam kitab Nabi Yesaya pasal 59 dikatakannya bukannya tanganku kurang panjang untuk menyelamatkan engkau bukannya telingaku tuli untuk mendengar doamu tetapi dosamu dosamu yang memisahkan aku dengan engkau sehingga aku tidak mau mendengarkan doamu bukan Allah tidak mendengar Allah tidak mau sebab dosa manusia itu kebangetan keterlaluan tapi Allah pikir kalau manusia ditunggu sempurna itu hukum taurat semua agama di dunia menuntut kamu bisa masuk surga kalau suci kalau benar kalau sempurna agama selalu mengatakan demikian sudah tahu mengapa saya tidak bisa beragama mengapa saya jadi pengikut Kristus sebab saya tahu bahwa di dalam diri saya tidak punya kuasa tidak punya kemampuan untuk bisa hidup benar suci sempurna Alkitab tidak mengajarkan bahwa manusia harus melakukan perbuatan baik itu perintah agama tapi Alkitab berkatakan hai orang berdosa datanglah kepada Yesus sujudlah ke bawah kakinya akuilah dosamu akuilah ketidakberdayaanmu dan percayailah dia mohon ampun maka dia akan berkata dosamu diampuni yang benar itu adalah bukan kita yang benar tapi dosa kita diampuni saya waktu remaja dan pemuda suka nakal suka bekelahi saya tidak bilang saya jahat enggak orang saya pikir orang jahat karena seringkali mereka mengejek saya dengan ejekan Cina hitam Cina hitam itu membuat darah saya naik saya suka bekelahi tapi saya pikir berdasarkan torat bukan saya yang memulai dia yang mulai jadi kalau aku tinju aku kan benar dia tinju aku aku balas satu-satu itu hukum torat tapi injil berkata lain kalau kau ditampar pipi kananmu berilah pipi kirimu itu bukan baik bukan itu artinya artinya rela mengalah rela mengalah mengalah itu tidak ada dalam ajaran agama lain mengalah untuk menang itu ada dalam kekristenan dan itu sebabnya saya sadar betul setiap anak yang berbuat salah kalau dia datang kepada ayah bundanya pasti diampun sadarkah saudara bahwa Allah lebih dari papa lebih daripada bunda yang mengasih kita kalau kita datang dengan permohonan dia akan mengampuni segenap dosa kita jadi prinsip kita masuk sorga bukan karena saya baik tapi karena Tuhan baik aku orang berdosa tapi kalau aku datang kepadanya mohon ampun dia memberi ampun kepadaku itu sebabnya Yesus itu berwujud manusia supaya dekat datang kepada manusia aku datang bukan untuk menghukum tapi aku datang untuk menyelamatkan nah tapi kemudian setelah dia akan kembali ke surga dia pengirim penolong yang lain yaitu roh kebenaran supaya diam di dalam hatimu sudah tahu ada banyak orang Kristen penuh dengan kekalahan tapi tidak sedikit orang Kristen yang penuh dengan kemenangan bedanya dimana kalau roh Allah itu ada di dalam hatimu iblis tidak bisa menang Allah di surga iblis tidak bisa menang Allah di bumi terhadap Yesus iblis tidak bisa menang Allah di hatimu iblis tidak bisa menang ada orang yang percaya Allah seperti Allah di surga ada orang percaya Allah di bumi dalam gereja banyak Allah di surga dia percaya Allah di bumi dia percaya tapi dia belum memiliki Allah di hati Tuhan Yesus berkata aku akan menyatai kamu sampai kesudahan zaman yaitu kalau roh kudus tinggal di dalam kita dan itu sebabnya dia pergi ke surga untuk apa satu untuk menyediakan tempat bagi kita sebab yang punya surga itu Allah yang menyatakan dirinya dalam Yesus syarat untuk masuk surga bukan manusia baik sebab manusia baik itu dibandingkan dengan manusia tapi kalau manusia itu baik dan benar sesuai dengan kendak Allah itu hanya mungkin kalau Yesus mengampuni dosa kita Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 dia berkata demikian naik ke surga ke tempat yang kekal meniakan tempat lalu datang kembali menjemput kita ayat Yohanes 1 Yohanes 14 ayat 1 jangan gelisah hatimu kalau Yesus tidak ada di bumi banyak orang gelisah saya sangat bersyukur sebab dia pergi menyediakan tempat buat kita kenapa kita mesti gelisah kedua dia pergi untuk memberikan roh kudus kepada kita gelisah kalau kita menantang dan tidak siap menerima roh kudus ya gelisah tapi kalau kita penuh dengan roh kudus jangan gelisah aku pergi menyediakan tempat bagimu jagalah janganlah gelisah hatimu percaya kepada Allah di surga percaya kepada Yesus di bumi terus dua di rumah bapakku banyak tempat tinggal jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ ke surga untuk menyediakan tempat bagimu ini tujuannya sudah sekalian ayat berikutnya dikatakan dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat dimana aku berada kamu pun berada itu tujuannya jangan pernah percaya asal baik masuk ke surga bohong itu itu tipu muslihat iblis yang terbesar di dalam dunia ini sebab tidak ada manusia yang bisa baik nah sekarang kita bercerita dan kita percaya bahwa Yesus Raja yang sudah datang itu akan datang kembali dengan segera apa apa tandanya kedatangan Raja itu dalam Metius 24 ayat 7 sampai 8 disitu disebutkan tanda-tandanya bangsa akan bangkit melawan bangsa kerajaan melawan kerajaan akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat tanda yang benar perang perang besar bukan perang perang kalau dulu satu kerajaan melawan kerajaan yang lain kalau sekarang enggak komplotan blok timur blok barat koncoku konconya koncone sehingga dunia ini berperang begitu rupa sudah sekalian dan akan ada kelaparan dimana-mana kelaparan di korea utara orang kelaparan yang mati 3 juta enggak main-main kenapa mereka komunis tidak percaya Tuhan Jerman Timur Jerman Barat Timur itu komunis miskin kelaparan satu bangsa satu bahasa tapi akhirnya sudah sekalian Jerman Timur tutup bergabung dengan Jerman Barat sekarang sama-sama percaya Yesus Jerman menjadi pulih kembali Korea utara Korea selatan itu miskin di utara kaya di selatan kemarin Deta Rubin berkata tahu enggak saudara KIA itu bikinan Korea Hayundae itu bikinan Korea Samsung merajai di dunia orang-orang Barat bilang Samsung kita bilang Samsung coba hebat kalau kata Rubin di dunia kita kalau sekolah S1 S2 paling tinggi S3 Samsung bisa bikin S9 betul hebatnya itu Korea itu bukan main dan pabrik kapal terbesar ada di Korea selatan negara kecil itu Indonesia 17.540 mereka cuma satu semenanjung Korea di belah dua lagi tapi mereka itu gereja terbesar pertama ada di mana Korea terbesar nomor dua di dunia di mana Korea nomor tiga terbesar di dunia di mana Korea terbesar nomor empat di dunia di mana Korea nomor lima terbesar di dunia di mana Korea hebat itu Tuhan memberkati Korea ya perang besar akan terjadi ya berikutnya ayat yang ke 11 banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang sekarang tidak ada disebut nabi palsu tapi yang banyak nabi itu sekarang disebut pendeta pendeta palsu banyak wah kalau diundang pesan tarif itu pendeta palsu kalau diundang tanya dulu hotelnya PK-nya berapa persembahan kasihnya berapa itu pendeta palsu jangan percaya jadi nabi palsu itu kita pikir nabi gak ada nabi palsu guru palsu pendeta palsu banyak injil kerajaan akan diberitakan di seluruh muka bumi menjadi kesaksian bagi semua bangsa sesudah itu barulah tiba kesudahannya kapan kabar injil tersebar di seluruh muka bumi belum pernah ada tandingannya tapi hari ini kabar injil tersebar di seluruh dunia melalui apa saja bahkan di dalam kocek kita terdapat berita injil sedang muhutbah buka saja GBI Betel Bandung ikuti Tasikmalaya ikuti kabar injil ada dimana itu tanda kedatangan Tuhan sudah dekat sudah sekarang ya kemudian kita lihat metius 24 ayat 32 sampai 34 perhatikan betul tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon arah apabila ranting-ranting yang melembut dan mulai bertunas kamu tahu bahwa manusia bahwa musim panas sudah dekat apa itu perumpamaan tentang pohon arah surat Roma menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pohon arah itu adalah bangsa Israel jadi orang-orang Kristen disebutnya pohon arah hutan yang dicangkokkan ke dalam pohon arah sejati jadi iman Kristen itu dicangkokkan kepada iman orang-orang Yahudi yang percaya Tuhan Tuhan Yesus kita sama-sama percaya kita disebut arah hutan yang dicangkokkan tapi pohon arah asli maksudnya bangsa Israel next kita baca demikian juga kamu melihat semuanya ini ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat dan sudah diambang pintu kalau pohon arah itu bersemi aku berkata kepadamu sesungguhnya angkatan ini terjemahan lain sesungguhnya bangsa ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi jadi angkatan Israel manusia Israel itu tidak akan lenyap sekalipun manusia berusaha untuk melenyapkannya satu manusia yang bernama Hitler saja membunuh orang Yahudi enam juta orang sepuluh kali penduduk Tasik Malaya kota diminasakan oleh Hitler belum lagi yang lain-lain bangsa ini diusahakan untuk dimusuhi saudara tahu apa sebabnya bangsa ini jadi demikian pada waktu Pontius Pilatus berkata orang ini tidak ada salahnya tapi mereka dia bilang salibkan dia salibkan dia Pontius Pilatus pikir ini hakim macam apa dia ambil baskong dia bilang orang ini tidak bersalah jadi kalau kamu mau nyelibkan dia aku sekarang cuci tanganku aku tidak berdosa dosamu tertanggung atas mereka atas kamu sekalian bangsa Israel bersumpah salibkan dia kamu yang tanggung darahnya bersumpah mereka dan pernahkah sederhana berpikir pada tahun 70 tahun masehi sekarang 2019 tapi pada tahun 70 masehi bangsa Romawi itu marah sekali disini banyak pemberontakan Israel diserang diserang habis baik Allah diruntuhkan sehingga tiap-tiap batu dihancurkan kenapa sebab batu-batanya berlapis emas jadi kalau orang mencukil batanya satu demi satu dia dapat emasnya itu mengenapkan nebuat bahwa tidak ada satu batu tersusun atas batu yang lain saudara-saudara yang kasih jadi sudah sekalian itu bangsa Israel sejak itu tersebar di seluruh bumi terbanyak di Eropa tidak bernegara lagi terbuang saudara ada yang tahu gak bangsa yang paling banyak tersebar di seluruh muka bumi bangsa ada yang tahu banyak yang tahu tapi tidak berani mengucapkannya ada yang tahu China Chungko Hokseng orang Tionghoa paling banyak tersebar tapi anehnya di sudut mana ada orang China lebih aneh lagi habis tersebar di mana-mana tapi negerinya tidak habis penduduknya paling banyak di dunia betul Indonesia orang Batak paling banyak tersebar suku ini sampai Eropa Jerman itu waduh tapi tanah Batak tidak hilang tapi orang Israel tersebar negerinya hilang berapa lama sejak tahun 17 17 70 Masehi bangsa itu tidak bernegara tapi anubuat firman Tuhan aku akan mengembalikan bangsa itu dari seluruh penjuru alam dan nanti kalau pohon arah sudah bersemi tandanya kiamat itu sudah dekat jadi sudah sekalian tahun 1940-an itu Inggris di bawah Perdana Menteri Balfour membuat satu pernyataan yang disebut Balfour Declaration Menyatakan Inggris akan membantu pemulangan bangsa Israel ke negeri nenek moyangnya Gerakan itu disebut Zionism Zionisme sejak tahun 1940-an itu sedikit demi sedikit masuk ke tanah yang dikuasai oleh orang-orang Arab orang Palestina masuk diketahuin lu berani masuk disitu mati lu padang gurun kagak bisa ada tanaman jadi orang Arab itu membiarkan saja mereka masuk tanpa sadar tahun 1948 bulan Mei Israel menyatakan kemerdekaannya merdeka baru orang Arab kaget bersemi pada tahun 1948 berapa lama tidak bernegara 19 abad tapi ingat kalau poh darah itu sudah bersemi musim panas itu sudah dekat serliat kejahatan dimana-mana dan nubuatan sudah disampaikan raja itu akan segera datang dan raja yang akan datang itu akan datang dalam kemuliaan dia bukan datang sebagai bayi yang kecil terusit di kandang domba di berlihem 1 Thessalonica 4 ayat 16 dan 17 dikatakan demikian sebab pada waktu itu tanda diberi yaitu pada waktu penghulu melekat pemimpin melekat berseru dan sangka kala Allah berbunyi maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit saya bersuka cita sebab saya menjelang 80 jadi saya lebih dulu mati ke diwang mas bambang tapi saya bangga saya lebih dulu mati ketimbang pak marga tapi saya bangga sebab yang mati lebih dulu bangkit masuk dalam kebangkitan yang pertama ini ingat ya Tuhan sendiri akan turun dari sorga mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit 17 sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal ini golongan marga nyusul golongan Petrus nyusul sopian menyusul diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan oh rancangan Allah baik dan sempurna adanya tentu itu dia datang dalam kemuliaan Matius 24 ayat 30 sampai 31 pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan Al-Quran berkata Isa Ibnu Mariam berkuasa dunia dan akhirat kitab hadis berkata Isa Ibnu Mariam anak Mariam akan turun dari langit pada hari kiamat bukan Nabi tapi Yesus turun pada hari kiamat bidah hakim malam dunia itu sebabnya Yusuf Rodney yang dulu membakar gereja bertobat dia bilang kalau nanti Yesus yang menghakimin aku kenal Yesus sekarang aja supaya kalau ponis aku telah diselamatkan di dalam Yesus itu sebabnya aku percaya sudah sekalian Yesus akan datang kembali segera dalam awan kemuliaan pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap batu timpalah aku kenapa mereka menolak Yesus mereka akan melihat anak manusia datang di awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan beribu-ribu melekat mengiringi aku menunggu dia supaya nanti kalau bunyi sang kakala aku berkata aku ada mari kita tidak merayakan natal cengeng sebab perayaan natal sudah dirayakan begitu cengeng sudah lihat orang pakai topi merah putih bukan merah itu bangsa Indonesia bukan itu tradisi orang Eropa dongeng tentang sinterkelas pembawa hadiah pembawa damai dan itu tanpa sadar telah melenyapkan atau menghambat pekabaran Injil itu sebabnya saya di Gereja Battle Indonesia mohon supaya jangan pernah ada dalam perayaan natal orang pakai topi sinterkelas sebab ajaran sinterkelas itu sangat menantang yang datang bukan manusia bukan sinterkelas tapi Yesus Raja Damai Yesus Raja Terang Yesus Raja Kebangkitan dan Hidup dia akan datang segera bersiap siaplah Tuhan memberkati